Intro PLT Bupati Cianjur H.J. Herman Suherman melaksanakan silaturahmi sekaligus pembinaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura serta para penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten Cianjur dengan tujuan terwujudnya pertanian unggul di Kabupaten Cianjur akan lebih maju bertempat di Gedung Korpori Cianjur Jumat 23 Agustus 2019 PLT Bupati dalam sambutannya berpesan kepada para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura serta para penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten Cianjur supaya melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku Sebagai mana diketahui bahwa Cianjur ini merupakan daerah pertanian yang hampir 8-60 persen lahan pertanian baik darat maupun sawah untuk itu saya ingin mengajak seluruh jajaran Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura kiranya terdepan harus lebih ditingkatkan kembali sebab Cianjur ini potensi yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Kadis potensi untuk ketahanan pangan Dalam kesempatan yang sama juga Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Mamad Nano menjelaskan untuk meningkatkan motivasi kepada seluruh karyawan pertanian sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap tahun Alhamdulillah acara ini merupakan acara pembinaan dari Bapak Agupati Bapak Agupati Cianjur sebut pesonin atau karyawan Dinas Pertanian ini secara rutinitas kita setiap tahun mempondisikan secara langsung di pembina oleh Bapak Agupati ya dalam rangka meningkatkan motivasi ya terus kerja juga sehingga penuluh personil ini bisa meningkatkan penerjaan dalam setiap tahun Pada kesempatan tersebut Bapak Agupati menyerahkan Cinderamata sebagai tanda penghargaan kepada para penuluh petanian yang telah kurna bakti atas pengabdiannya selama menjalankan tugas yang tiba-tiba selamat menikmati